5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Di channel ini kita akan bersama-sama membahas berbagai macam pembelajaran yang ada di sekolah dasar Nah saat ini kita akan bersama-sama membahas latihan soal mata pelajaran tematik kelas 2 tema 7 Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia untuk kompetensi dasar 3.8 Video latihan soal dan pembahasannya ini Kak Citra buat supaya mempersiapkan kalian dalam penilaian harian atau ulangan Penilaian tengah semester, penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun Mari kita langsung ke latihan soal dan pembahasannya Dungeng yang tokohnya binatang disebut dengan A. Fabel B. Sejarah C. Kisah Nyata Nah disini dungeng yang tokohnya adalah binatang disebut dengan Fabel Jadi tokoh-tokohnya binatang Kalian bisa simak pembelajaran video pembelajaran Kak Citra di tema 7 Disitu banyak sekali Fabel-fabel yang Kak Citra ceritakan kepada kalian Soal nomor 2 Tempat terjadinya sebuah cerita atau dungeng disebut dengan A. Amanat B. Tokoh C. Latar Jadi dalam dungeng itu ada unsur-unsurnya Seperti tokoh, watak, amanat, latar Nah kalau tempat terjadinya sebuah cerita atau dungeng Itu disebut dengan latar Sedangkan amanat sendiri adalah pesan yang kita dapatkan dari dungeng tersebut Soal nomor 3 Binatang yang berperan dalam dungeng Fabel Bisa berbicara seperti Nah dungeng itu merupakan suatu cerita kayalan yang belum diketahui kebenarannya Nah sedangkan dungeng Fabel sendiri atau dungeng yang bertokoh hewan Itu seolah hewannya itu berbicara seperti A. Tumbuhan B. Manusia Atau C. Seperti hewan Nah binatangnya seolah-olah itu bisa berbicara seperti manusia Berarti jawabnya yang B Soal nomor 4 Di bawah ini yang merupakan dungeng Fabel adalah A. Sejarah kota Solo B. Gajah dan semut C. Belajar bersama teman-teman Ingat ya dungeng Fabel itu adalah dungeng yang tokohnya adalah binatang Berarti jawabnya adalah B Soal berikutnya Ada percakapan untuk mengerjakan soal nomor 5 dan 6 Di sini judulnya semut dan belalang Kamu mau kemana Mumut? Tanya Lala Aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan Lala Kata Mumut Hati-hati di jalan Mut Semoga kamu mendapat makanan yang banyak Aku pergi dulu ya Pesannya si Lala Ya Lala kamu juga hati-hati di jalan Mumut bertemu dengan Kribu Ada yang bisa saya bantu teman? Tanya Mumut Emang kami teman kamu? Jangan sok jadi teman lah Sekarang cepat serahkan makanan itu Kata si Kribu memaksa Aku tidak akan menyerahkan makanan ini Aku mencarinya dengan susah payah Jawab si Mumut Kita lihat soalnya nomor 5 Mumut akan pergi untuk A. Mencari makan B. Mandis di sungai Atau C. Mengambil makanan di rumah Pak Tani Ya jawabnya adalah Mencari makan Soal nomor 6 Dari percakapan di atas tadi Yang tokohnya tidak baik untuk kita tiru adalah A. Lala B. Mumut Atau C. Kribu Ya yang tidak boleh kita tiru adalah Sikapnya si Kribu yang memaksa Mumut Untuk menyerahkan makanannya Soal nomor 7 sampai 10 Juga ada dongengnya Nah disini dongengnya berjudul Kupu-kupu berhati mulia Dikisahkan pada suatu hari yang cerah Ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah Ia sangat senang Karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah Sang semut berkeliling kebun sekolah Sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di rantai Sang semut mengecek bentuk kepompong yang jelek Dan tidak bisa pergi kemana-mana Hei kepompong Alangkah buruk nasibmu Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ Ayo jalan-jalan Lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah Namun kepompong itu hanya terdiam Hingga pada suatu hari Semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu Karena hujan Kebun sekolah itu dipenuhi lumpur Sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur Semut itu jatuh Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin Tolong bantu aku Aku mau tenggelam Tolong 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 aku Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut Semut Peganglah erat-erat ranting ini Nanti aku akan mengangkat ranting itu Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu Dengan sekuat tenaga kupu-kupu mengangkat ranting tersebut Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman Semua berterima kasih kepada kupu-kupu Karena telah menolong nyawanya Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek Kata si kupu-kupu Ternyata kepompong yang dulu diajak semut Sudah menyelamatkannya Akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina Semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu Nah itu dongengnya ceritanya seperti itu Kita lanjut ke soalnya adik-adik Ejekan yang dikatakan oleh sang semut kepada kepompong adalah A. Indah dan berwarna-warni B. Kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana C. Kepompong yang indah dan bisa terbang Mana yang ejekkan semut kepada kepompong Ya yang B Soal nomor 8 Kupu-kupu menolong sang semut dengan cara A. Melempar ban pelampong B. Menjulurkan tali dan menariknya Atau C. Menjulurkan ranting dan mengangkatnya Mana cara kupu-kupu menolong sang semut? Ya menjulurkan ranting dan mengangkatnya Soal nomor 9 Latar dongeng fabel di atas adalah di A. Kebun sekolah B. Padang pasir C. Gunung Ya Betul jawabnya di kebun sekolah Soal nomor 10 Pesan yang bisa kita ambil dari dongeng tersebut adalah A. Tidak boleh mencuri B. Mau berbagi dengan teman C. Tidak mengejek dan harus saling menolong Mana adik-adik pesan yang bisa kita ambil dari dongeng tadi? Ya Tidak mengejek dan harus saling menolong Kita lanjut ke soal isian Bacalah dongeng di bawah ini untuk mengerjakan soal nomor 11 sampai 15 Judul dongengnya adalah seekor rubah dan bangau Pada suatu hari ada seekor rubah tengah jalan-jalan di sekitar hutan Ia kemudian berpikir bahwa hari ini cuaca cerah dan ia bisa pergi memancing Kemudian ia pun mempersiapkan alat untuk memancing dan segera bergegas menuju telaga yang ada di tengah hutan Saat tiba di telaga Ia mendapati ada burung bangau di sana sedang seberang Ia pun menyapa sembari mengeluarkan pancingnya Hai bangau apa yang sedang kau lakukan Rubah pun membayangkan bahwa ia akan memperoleh ikan yang banyak untuk makan malamnya Bangau pun menjawab Aku sedang berenang sambil menikmati air telaga yang sejuk membasahi buluku Jawab bangau sembari mengepakkan sayapnya Rubah pun mulai memancing dan tak lama kemudian pancingnya bergetar Ia pun bergegas menarik pancingnya dan menyaksikan seekor ikan di sana Dengan penuh sukacita ia berkata Asik aku akan pesta besar nanti malam Bangau apakah kamu mau makan malam di tempatku? Tanya Rubah sambil membereskan alat memancingnya Bangau pun mengiakan ajakan Rubah Dan tepat di waktu makan malam Bangau datang ke rumah Rubah Tok 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 Sembari membuka pintu rumahnya Rubah berkata Silahkan masuk Mereka pun duduk di meja makan yang sudah tertata rapi Bangau merasa amat lapar karena aroma maksakan yang mengundang selera Baunya sangat harum Tentu saja rasanya enak Akhirnya makanan dihidangkan Rubah memasak sup ikan dan meletakkannya di mangkuk kecil Menyaksikan hal tersebut Bangau sedih Karena paruhnya yang panjang Tentu saja ia tidak bisa memakan sup di mangkuk kecil tersebut Akhirnya sang Bangau hanya menatap dan berdiang Melihat hal itu Rubah bertanya Bangau kenapa kamu tidak makan? Kamu tidak suka? Paruhku panjang Sehingga tidak bisa dipakai untuk mengakan sup di mangkuk kecil tersebut Jawab Bangau Rubah pun menjawab Maafkan aku Bangau Namun yang kupunya hanya mangkuk kecil ini Tapi kamu tidak perlu bersedih Karena aku sudah menemukan jalan keluar Akhirnya Rubah pun mengambil sebuah rantang Dan mengisinya dengan sup sampai penuh Ini bawalah rantangnya pulang Dan kamu bisa menikmati makan malam di rumahmu Ujar Rubah Kemudian Bangau pun menjawab Terima kasih Rubah Kamu baik sekali Besok gilarian aku yang akan mengundangmu makan malam di rumah Nah itu tadi cerita Latar Dongeng Fabel di atas adalah di latar itu adalah tempat terjadinya Dongeng Di mana tadi tempat terjadinya Dongeng? Ya di hutan Soal nomor 12 Tokoh dari Dongeng di atas adalah Siapa tokohnya? Ya tokohnya adalah burung Bangau dan Rubah Soal nomor 13 Rubah pergi ke telaga untuk Tadi Rubah pergi ke telaga untuk apa adik-adik? Untuk memancingnya Akhirnya dia mendapatkan ikan yang besar Soal nomor 14 Bangau tidak bisa makan sup yang dimasak oleh Rubah Karena Mengapa ya? Si Bangau tidak bisa makan sup yang dimasak oleh Rubah tadi Ya karena mangkoknya kecil dan paru burungnya panjang Jadi dia tidak bisa memakannya adik-adik Nomor 15 Amanat atau pesan yang bisa kita pelajari dari Dongeng di atas adalah Amanatnya apa? Amanatnya kita harus saling tolong menolong berbuat baik dengan orang lain Ya tetap rukun juga tadi Bangau dan Rubah juga Dua-duanya rukun Nah sekarang bacalah Dongeng di bawah ini untuk mengerjakan soal nomor 16 sampai 20 Ada Dongeng Semut dan Belalang Di suatu tempat Tepatnya di tengah hutan hidup seekor semut yang rajin Ia selalu mencari makanan dan menyimpan di lumbungnya Ia sangat semangat sekalipun harus diguyur hujan dan disengat teriknya matahari Suatu hari saat ia tengah membawa makanan untuk disimpan pada lumbung Ia bertemu dengan seekor belalang yang bermalas-malasan sambil berjemur Belalang itu bertanya Hei semut apa yang sedang kau lakukan? Aku tengah bersusah payah mengumpulkan makanan di lumbung Jawab semut Mendengar itu belalang pun menimpa Buat apa susah payah mengumpulkan makanan? Di hutan ini banyak makanan yang bisa disantap Semut pun menjawab Iya benarlah Namun aku menyimpan makanan sebagai persiapan musim dingin nanti Belalang pun kembali menertawakan semut Musim dingin masih lama Untuk apa susah payahnya sekarang? Lebih baik senang-senang dulu Namun semut sama sekali tidak peduli dengan ejekan belalang yang malas Ia tetap saja sibuk menyiapkan makanan di lumbungnya Keesokan harinya saat hendak mencari makanan Ia kembali melihat belalang yang malas dan menertawakannya kembali Sepanjang hari semut selalu sibuk mengumpulkan makanan Sedangkan belalang hanya asik bermain sambil bersenang-senang Akhirnya lumbung makanan semut hampir penuh Namun itu tidak membuatnya merasa puas Dan ia tetap mencari makanan untuk disimpan Akhirnya tibalah musim dingin Semut dengan santai duduk di rumahnya sambil menikmati makanan yang banyak Sementara belalang hanya menyimpan makanan dalam jumlah sedikit Karena ia pikir musim semi atau musim dingin akan segera berakhir Tak terasa musim dingin sudah berlalu selama satu bulan Persediaan makanan yang dimiliki oleh sang belalang pun habis Sedangkan semut masih duduk santai sambil menikmati makanannya Belalang mencoba mencari makanan namun sama sekali tidak berhasil Akhirnya ia pun mengetuk pintu rumah semut dan semut pun membuka pintunya Ada apa lang tanya semut Tolong berikanlah kepadaku sedikit saja persediaan makananmu Karena aku kelaparan dan persediaanku sudah habis Jawab belalang Enak aja kau ketika aku susah mengumpulkan makanan Engkau malah mengecek dan menertawakanku Dan sekarang mau minta persediaan makananku Pergilah sana cari sendiri makanannya Jawab semut geram Akhirnya belalang meninggalkan rumah semut guna menemukan makanannya Namun sama sekali tidak menemukan apapun Saat belalang hampir mati lantaran kedinginan Akhirnya semut datang menolong dan mengajaknya ke rumah untuk menikmati makanan Nah itu ya Dungeng tentang semut dan belalang Sekarang kita masuk pertanyaannya adik-adik Tuliskan sifat tokoh dalam dongeng di atas Sekarang semut tokohnya bagaimana adik-adik sifatnya Ya sifatnya racin bekerja dan Akhirnya dia suka menolong-menolong si belalang Sedangkan sifat si belalang Dia pemalas dan suka mengejek Jangan ditiru ya adik-adik ya Nomor 17 Dimana semut menyimpan makanannya Ya semut menyimpan makanannya Di lumbungnya Soal nomor 18 Siapa tokoh yang kamu sukai dari dongeng di atas Dan apa alasannya Kalau Kak Citra memilih semut Karena semutnya rajin bekerja Jadi kalau tokoh dongeng yang kita sukai itu seharusnya tokoh dongeng yang sifatnya baik Nomor 19 Tuliskan amanat yang bisa kita pelajari dari dongeng di atas Apa amanatnya adik-adik? Ya kita harus rajin bekerja Dan menolong orang yang membutuhkan pertolongan Nah demikian adik-adik untuk latihan soal Mata pelajaran tematik Kelas 2 Tema 7 untuk penguatan pelajaran Bahasa Indonesia Di kompetensi dasar 3.8 Semoga video ini Bermanfaat bagi kalian yang mempersiapkan untuk Ulangan-ulangan di sekolah Atau penilaian-penilaian di sekolah Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Jangan lupa untuk tetap semangat belajar Semangat membaca Supaya bertambah ilmu pengetahuan kalian Sampai jumpa adik-adik Dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih